Baik, jelas ya? Jadi dalil tidak berarti Semua dalil tadi mengikat, seluruh manusia terikat Di surat 59 kata Allah ayat 7 Ma'atakum rasuluh fahuduhu Ma'atakum, apa yang rasul berikan pada kalian, ambil Di sini kata Allah Ma'atakum, apa yang rasul berikan kepada kalian, ambil semuanya Kum disini kan antum, berarti semua, semuanya Berarti tidak boleh ada orang melepaskan diri dari apa yang Nabi syariatkan Kecuali ada dalil khusus baginya Mereka mengkiaskannya dengan apa? Mengkiaskan dengan hidir Tau hidir ya Yang Allah kisahkan kepada kita Di surat Al-Kahfi 18 ayat 60 dan seterusnya Betul ya? Jawabannya apa? Satu Nabi Musa diutus-utus siapa? Bani Israel Bani Israel Ya? Dan hidir bukan Bani Israel Faham Pak? Tadi mengkiaskan dirinya dengan hidir Kan para wali itu suka menjadikan hidir itu sebagai Sebagai figur yang diteladani, pakai akalnya sendiri Jawabnya apa? Hidir bukan dari Bani Israel Israel Faham? Dan hidir bukan umatnya Nabi Musa Yang berlaku baginya syariatmu Musa Apa kata mereka? Hidir juga tidak mengikuti syariat Musa Ya iyalah Masa iya dong? Faham? Karena apa? Nabi Musa diutus-utu Bani Israel Dan hidir bukan dari kalangan Bani Israel Israel Otomatik Dia tidak terikat dengan syariat Nabi Musa Faham? Karena apa? Kata Nabi Aku diberi enam hal yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi-Nabi terdahulu Salah satu dari enam apa? Mereka diutus untuk kaumnya saja Dan aku diutus untuk seluruh alam Ini namanya kias yang batil Menganalogikan ada luhi yang batil Yang kedua Allah mengutus Allah mengutus hidir untuk apa? Mengajari Musa kan? Sebabu nuzul Sebabnya hidir diutus untuk Musa apa? Karena dalam hadis Bukhari Lihat dalam kitabu tafsir Ketika ada yang bertanya Musa Ada siapa yang paling pintar diantara hamba-hamba Allah Kata Musa Saya Tidak ada lebih pintar dari saya Maka Allah suruh dia pergi ke tepi pantai untuk bertemu dengan hidir Berarti disini kedudukan hidir dan Musa lebih tinggi yang mana? Hidir ya Faham? Karena hidir diutus Allah untuk mendidih Musa mengajari Musa Faham? Jadi wajar kalau hidir tidak mengikuti syariat Musa Karena kedudukan diantara mereka berdua lebih tinggi yang mana dalam posisi ini? Hidir Datang untuk mengajarimu Musa tentang ilmu yang tidak diketahui oleh Musa Faham? Apa kata Musa ajarkan kepada aku Ilmu yang Allah ajarkan kepadamu Yang tidak Allah ajarkan kepada aku Faham? Jadi mengkiaskan diri dia Seperti hidir di sisi Musa juga batil bukan? Kenapa? Karena hidir bukan orang Israel Israel Faham? Maka tidak berlaku syariat Nabi Musa Karena Nabi Musa berlaku bagi kaumnya saja syariatnya Yang kedua Posisi Nabi Hidir dengan Nabi Musa Di mana Nabi Musa banyak tidak tahu ilmu yang diketahui oleh hidir bukan? Berarti dalam cerita ini posisi siapa yang lebih tinggi? Hidir kan? Yang wajah kalau hidir tidak ikut dengan syariat Nabi Musa Faham? Nah ingat bahwa hidir bukan umatnya Nabi Musa Sehingga dia tidak terikat dengan syariat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam Saya kira cukup ya Jadi jelas ya Itu hujah Kenapa para ulama menetapkan Ada orang yang merasa dirinya Boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalat Dia kafir Kenapa? Karena dia ingkar kepada ratusan ayat Yang sifatnya berlaku umum Dan mengikat semua orang Faham ya? Jadi misalnya seorang laki-laki mengatakan Saya tidak wajib sholat berjamaah di masjid Ya? Karena apa? Ma'rifat saya sudah tinggi Tidak butuh sholat berjamaah Berarti rupanya dia sudah ganti kelamin Namanya muslimah itu Tidak butuh sholat berjamaah